Hai Tribuners, kali ini kita akan lihat proses pembuatan Blankon di Kampung Blankon, Solo. Penasaran? Simak terus liputannya ya! Blankon merupakan penutup kepala yang termasuk dalam pakaian tradisional Jawa. Banyak yang mengatakan bahwa Blankon merupakan asimulasi budaya Hindu dan Islam. Blankon berasal dari kata Blanko, yang artinya siap pakai. Pada zaman dahulu, Blankon tidak berbentuk bulat, tetapi seperti ikat kepala dengan proses pengikatan yang rumit. Seiring perkembangan zaman, tercipta inovasi untuk membuat ikat kepala siap pakai yang dijuluki sebagai Blankon. Pada prinsipnya, Blankon terbuat dari kain ikat atau pudeng berbentuk persegi empat bujur sangkar. Ukurannya kira-kira selibar 105 cm x 105 cm. Kain tersebut lalu dipotong menjadi dua bagian secara melintang. Tetapi, pada zaman dahulu, pembuatan Blankon harus sesuai prinsip yang ada. Lipatan yang menutupi kepala berjumlah 17 lipatan, yang menandakan 17 rakaat dalam soal 5 waktu. Berjumlah, ini kan dulu dari bapakku. Bapak nggak ada, terus diterus ke ibu. Ibunya ini juga udah meninggal. Ini ya, apa-apa yang anaknya turun-tengah. Mendolan di bagian belakang Blankon bermakna mencegah manusia tertidur dan menutup mata. Letak mendolan juga diusahakan di tengah dan lurus ke atas, diibaratkan menghadap pesan pencipta. Blankon Solo dan Blankon Jogja sekilas nampak sama, namun terdapat perbedaan masing-masing. Blankon Solo terbuat dari kain batik yang warnanya cenderung kecoklatan seperti batik sogan. Sedangkan untuk Blankon Jogja dibuat dengan kain batik yang warnanya cenderung putih, salah satunya dari batik beledak. Pada bagian belakang Blankon terdapat mendolan. Mendolan ini juga berbeda antara Blankon Solo dan Blankon Jogja. Mendolan berbentuk datar mencerminkan Blankon Solo, sedangkan yang menutupnya sedikit menonjol merupakan ciri khas Blankon Jogja. Lalu ada Jebeh. Jebeh berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti ujung dari ikat kepala. Bentuk Jebeh juga mengikuti dari nama asal Blankon tersebut. Blankon Solo dan Blankon Jogja pun memiliki perbedaan. Jebeh Blankon Solo berbentuk segitiga, sedangkan Blankon Jogja terdapat lipatan yang menyerupai sayap pupuk-pupuk. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!